Biasanya kalau buka puasa itu sama apa? Ya, menu-menu makanan yang berbobot sih biasanya, menu-menu utama seperti soto mungkin atau ayam goreng. Nasi, pecelele gitu ya, yang berat-berat gitu ya. Nah, kalau misalnya pemirsa di rumah ataupun cinta, ataupun kameramen kita di sini pengen makanan yang berbeda, ini ada pancake nih, berbentuk mangkuk dengan topping menggiurkan dengan cita rasa yang manis dan juga gurih. Wah, seperti apa ya? Kita lihat. Kali ini saya mengajak Anda mencicipi hidangan pancake yang unik, letaknya di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Tuh lihat, unik kan bentuk pancake-nya, menyerupai mangkuk lalu diisi topping. Awalnya nanti dimasukkan ke dalam pan, nanti setelah itu akan dimasukkan ke dalam oven dan akan dipanggang sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah 15 menit, pancake siap untuk diisi aneka topping sesuai pesanan. Seperti blueberry dengan tambahan es, krim vanila, dan sugar glaze di pinggiran pancake. Atau nutella alias selai coklat dan lezat dengan tambahan potongan stroberi segar. Nah, kalau Anda suka yang gurih, pancake dengan tambahan steak paling banyak di pesan pelanggan. Atau bisa juga triple cheese. Tiga jenis keju jadi satu. Cedar, mozzarella, dan parmigiano. Hmm, yummy! Yes, semua pesanan saya sudah datang. Saya pesan dua yang rasanya gurih, dua lagi yang manis. Jadi yang gurih itu ada triple cheese, kemudian ada yang pakai steak, terus dua yang manis ada yang nutella dan blueberry. Ini, saya sudah tidak sabar. Sudah waktunya buka puasa. Kita makan dulu. Nah, berbicara soal harga, tentu bervariasi. Tergantung menu topping yang dipilih. Mulai dari Rp49.000 hingga Rp149.000. Ah, Alhamdulillah kenyang. Tapi tenang, ini akan saya habisin semuanya nanti. Nah, pancake-nya itu rasanya memang unik banget. Beda dengan pancake biasanya. Rasanya agak mirip dengan kuesus, kulit kuesus. Tetapi ini dengan isian macam-macam. Nah, untuk yang dagingnya ini recommended banget. Karena bisa sebagai main course alias makanan utama saat berbuka puasa. Otri Barzah, Nyoman Ibrozim melaporkan dari Jakarta.